Halo selamat sore kembali lagi bersama kami kolekto teknik hari ini kita akan membahas uang kuno yang mungkin kita tidak asing pada jenis uang kuno ini ya karena memang pecahan ini itu di cetaknya cukup banyak dan beredarnya pun itu lumayan lama ya oke mungkin kalian yang masih punya disimak baik-baik video kami agar kalian yang mau menjual uang seri-seri kuno seperti ini tahu harga pasarannya ya uang 100 pinisi uang kuno ini di cetak pada tahun 1992 bergambar perahu di sebelah kanan nah ini yang asli itu tahun pertama cetakan itu di cetak pada tahun 1992 ya bukan tahun 1991 ada memang yang berada di kalangan masyarakat yang cetakannya itu 1991 dan bergambar perahu layar di sebelah ini ya kalau yang asli itu pinisi kalau yang palsu itu perahu layar ya sebenarnya itu bukan uang palsu ya namun uang asli yang dirubah tahun dan tulisan perahunya sama di bagian tengah itu dikasih gambar garuda dan juga pita amas itu sebenarnya uang asli namun dibikin palsu biasanya oleh oknum-oknum tertentu ya memang itu kerjaan mereka karena ada beberapa yang memang tidak tahu tentang uang kuno tidak tahu cetakan tahun berapa dan seperti apa detailnya jadi yang penasaran di eming-eming harga lumayan mahal biasanya akan terkiur ok jika kalian mau menjualnya perhatikan pertama ya yang pertama itu kondisi barang contoh seperti ini ini kondisi bekas ada lipatan dan juga ada sedikit noda harganya itu pasti berpengaruh ya berbeda dengan kondisi yang mulus tanpa noda dan juga tanpa lipatan kondisinya yang bekas biasanya itu setengah dari nominal yang utuh semisal yang utuh itu harganya 5 ribu yang palsu yang kondisi bekas atau lusuh itu biasanya setengah dari 5 ribu bisa disebut dengan angka 2.500 ya uang ini memang masih murah jadi kalian kalau melihat konten-konten yang memberitakan katanya koin ini dicari oleh kolektor itu pasti berita palsu ya berita palsu atau huaks karena banyak sekali konten-konten yang membuat video-video namun isinya itu tidak teruji ke asliannya atau kebenarannya ya makanya kalian itu harus teliti dalam bar sosial media jadikan pengalaman untuk menjadi lebih baik ya kalau kalian melihat konten-konten yang memberitakan bahwa uang-uang seri seperti ini itu masih dicari kolektor itu tidak benar ya terkejuali jumlahnya itu ada banyak sekitar 5 brud atau 10 brud itu baru mungkin dibeli oleh kolektor namun kalau kalian menjual seri seperti ini 1,2,3 lembar saya yakin itu akan susah lakunya karena pertama itu harganya masih murah ya kalau kita beli kita pasti memiliki berikan ongkos kirim nah barang yang dibeli sama ongkos kirimnya itu kalau jumlah sedikit itu otomatis tidak akan nutup ya untuk ya semisal kita mau dijual lagi karena kita harus memikirkan model berapa dijual berapa seperti itu ya jadi kalau semisal ada konten yang memberitakan seri-seri ini masih di jari kolektor itu beritanya palsu ya jadi kalian itu lebih hati-hati dalam persosial media karena banyak sekali konten-konten yang memberitakan beritanya berita palsu jika kalian suka konten-konten kami silahkan bantu like, komen, dan subscribe agar konten kami terus berkembang dan lihat juga konten yang lainnya saya ada beberapa video-video yang memang wajib kalian tonton agar kalian tambah pemasan kami juga sering melakukan live streaming jadi jika ada notif silahkan gabung di live kami barangkali kalian butuh wang kuno saya juga membelinya terima kasih selamat sore